akhirnya kita jumpa lagi di gerbek musisi yang berapa ikut sekali ini kita gerbek musisi yang ke-10 yang bernama plastrik ini kita udah mau gerbek dirumahnya salah satu personilnya bener tetangga sekitar sini taunya kocek bukan itu oke semangat ya pokoknya balik lagi bersama kita gerbek musisi tok 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 nggak takut nggak takut lajan bersih-bersih iyalah ini kayaknya udah ada di dalam nih si oke langsung masuk aja kayaknya lagi nongkrong asik sih kayaknya pada nongkrong sini katanya denger-denger kalau nggak di BM disini kita udah ada kita udah ke studio mana lagi tadi studio Semarang TV nggak ada juga apa lagi studio studio jeng jrengkawi ya ini mah yang gede banget biasa ya kayak apa berguna gedongan oke oke Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Bimo, Mas Cecep, Mas Gawang dan Mas Indi Mantap Komplis Jangan perang... Drumernya Biasalah gini, soalnya ikut apa tadi? Festivalan Dia ada tapi tidak ada Dia memposisi, tak apa-apa Orang lagi Biasalah, seperti itu Iron Break atau Rock, semangat ya Dan juga sebelum kita ngobrol-ngobrol ini Mau mengucapin juga kita selamat buat Mas Gawang Atas pernikahan Gak apa-apa, kan di-expose ya? Gak apa-apa, kan di-expose ya? Fungsi publik itu Fungsi publik Terlentai namanya Bu Joni Ayu Bagaimana aku harus di-expose ya? Gak apa-apa Kayak kan nikah Nindi Sebelum Blastrik ini, kalian sebenarnya udah punya band sebelumnya? Atau memang Bentuk Blastrik itu kumpul-kumpul Teman-teman kuliah atau apa sih? Wah itu Sidik aja yang dirasikan Agak lupa-lupa Dulu itu sebelum terbentuk Blastrik itu sebenarnya Saya Ada band juga Terus Bimba juga ada band Cuman Ketika kita ngobrol tentang musik itu kok Nyambung Ada chemistry-nya nyambung Awalnya cuma berdua doang Siapa itu? Suman sama Bimba doang Suman sama Bimba itu pun gak Gak punya konsep untuk band Sebenarnya Cuman aku sih ya? Ya dulu pagi seneng-senengnya itu Kings of convenience Oh iya Oke Tapi Setelah kita pikir ulang Karena Kita gak jago-jago banget Dan Butuh temen Kita butuh temen akhirnya Butuh tandem Dan butuh pak Terus akhirnya kita gak Jangan jadi Oh dulu ya Mas Bimba ini teman kuliah atau tetangga? Teman SD Oh Dia teman SD saya Saya dibully di persekusinya Oh Cacang ini teman SMB Oh Kalo ini Adi sama saya Adi Perburuan musik Iya Ngeri Oh berarti Glastik ini sempet Berburu musik juga ya? Saya enggak Saya enggak Ini dengan kita aja Oh iya Luan saya sama Gawang Musi sirok yang berburu Iya Cukup permain aja Tali yang liat di live-nya aja kan keren banget Gak kaya kita berdua Bening Wah Hending Duling barangnya Duling barangnya bersama-sama Berdua mau bikin band Kita gak jago-jago juga Bikin band Cuman Iya Judulnya satu Pana-pana sih dulu gitu ya Judulnya satu Dan itu terkabul Satu Satu Itu bisa nyata Bisa nyata Satu album Satu EP Tiga single lagu Satu album Satu EP Dan juga satu single lagu Tiga Oh tiga single Single Kalau EP nya 2015 Eh 15 15 Kalau single 2016 2017 Album Pertama 2018 2019 Single lagi jadi jomblo judulnya apa itu album pertama? kalau album pertama itu kejualan kejualan 2017 eh bener ya? itu fisik ya? oh iya itu 2017 ya? ada, masih ada yang mau gak? yang warna merah sama kuning itu ya? oh lah itu tuh soalnya gak laku laku ya? ada dua ya? si jomblo iya ya pula-pula juga gak tau tapi gak kerasa ternyata itu tahun 2017 ya dua tahun yang lalu tapi yang terbaru ini FB berarti? single yang judulnya? apa? yuk kamu 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 selamatkan hujan jomblo salam selamatkan hujan jomblo selamatkan 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 kalau kayak gitu-gitu nih yang bikin lagu biasanya siapa sih? bareng-bareng tapi ini siapa lebih dominan siapa? saya rata-rata dari pengalaman pribadi atau dari isu-isu apa gitu? ya digabungin dua-duanya jadi ada isu terkini lho kok kena saya sebuah lagu kena kok kena saya tapi seberapa penting menurut kalian rilisan fisik di sebuah band? karena banyak memang band-band yang mungkin di era-era sekarang mungkin lebih pentingin digital sih karena memang udah era-nya digital kalau bagaimana di rilisan fisik itu seberapa penting? Hmm..... Langsung 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 Dua2 penting sih sekarang Gak harus satu, apa namanya Digital fisik Ya dua2 ya Bisaya Wujud kan juga penting Ada wujudnya juga penting Tapi orang sekarang kan gak selalu beli yang fisik kan Kadang dia dengerin di platform-platform digital Ya disediain aja dua-duanya Tapi di platform digital udah ada juga ya? Ada Ada Spotify 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 TV 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 Spotify TV 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 Spotify TV 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 Spotify TV 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 Hahaha Nah kalau tadi Kayak apa terliring gitu-gitu kan Mas Bimani yang gemiliran Kalau yang uploadnya itu Mas Gawang yang bikin ya? Di penggunaan yang album pertama itu ya? Semuanya Eh yang IP pertama masih Gerutangga? Mulai album pertama Album pertama itu yang menjolak itu ya? Oh itu kalau Mas Gawang ini terimpiransinya Gimana mas kalau misalkan bikin-bikin upload itu ada tips-tips gak buat temen-temen? Tips-tipsnya Tips-tipsnya jelas banyak latihan Emanginasi biasanya Artinya di sini Oh gitu Jangan lupa di Instagram Sampai Adminnya di sini semua ya? Oh Oke Sama paling banyakin referensi sih Karena Kalau aku sih biasanya Misalnya bikin Artwork single gitu kan Aku minta liriknya dulu ke Bima kan Ke Kocek Kocek apa Bima? Aku emang bisa co-co-co BIMA Masa teriak Mas apa? BIMA mas BIMA kojek Oh iya bener itu Yang bener-bener mas kata Iya bener Jadi dari liriknya itu Bisa diartikan lah Cara bisa ngartikan liriknya kan Berbanyak referensi Pinterest, Apake Kan sejaman sekarang kan juga udah banyak Behance, Car, atau apapun itu Sama di KB itu dulu Eh juga di KB ya? Lulus cepat Di KB Di KB KB sampai ke BN Tapi dia masuknya cuma makul agama Mas ada ini gak Kayak Misalkan kayak Jenrenya buat abelnya sendiri Kalau genre apa ya Lebih ke Oh daletannya gitu? Oh bener-bener ada Cuman Apa ya kalo aku nyebut ya Lebih ke Komik sih paling sih Lebih ke situ sih Bu aku orang ngerti ya Pokoknya senyamanku gambar aja sih Oh bener Jadi karakternya sendiri gitu ya? Berarti kayak musik gitu ya bro Ada alirannya gitu Ada Surreal Musing gak? Surreal kan Benj Marang Kayak role Oh bener Oh iya Saai Kalau lagu tadi udah nih Mas Bimba nih Kalau aku kenyakan Mas Gawal Terus kalau aransemen gitu lebih kesapa tuh? Siapa yang jawab? Kamu kamu jawab Siapa yang gua? Mas Gawal Mas Gawal Mas Gawal Rock apa sih mas Gawal Rock aja Kita rock aja Gak bisa jelasin Gak bisa di Satu tujukan ke spesifik itu gak bisa Karena memang banyak ya disitu ya Ada rock and roll juga asik Karena apa ya Musik kan dinamis ya Bener Orang-orang juga Kayak saya Teman-teman ngeband juga Kan dengerinnya kan Juga ganti-ganti Gak cuman hanya itu-itu aja Karena pertama ya Kalau itu-itu aja ya bosen dong Seseimpol gitu Kan kencing juga Musik kan banyak dari yang lama Sampai yang baru itu juga Tetap enak-enak Bener juga Tapi pasal Tetap ngikutin pasal juga Tapi yang enak Oh oke Misalkan yang enak Menurut sendiri-sendiri kan Gak senengan Iya sih Biasanya kan satu band juga Referensi masing-masing juga beda ya Iya betul Kita kan juga beda kan Beda Pasal pertama aja Referensi emisi beda Oh iya Referensi ini siapa tau? Sapri Saya Patarno Beda Tapi Coba disatuin Tapi kalo Dari Langkah memang Kayaknya identif dengan Ada isu-isu sosial juga Oh iya Iya Kayaknya itu kecintaan Kayaknya sih ya Iya Apalagi kalo di atas panggung juga Pesannya kayaknya yang disampaikan adalah Melawan gitu ya Oh iya Apalagi kalo udah buka baju Makin merkejol aku Kayaknya Marah Marah Semu 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 ya Semu Cuma jadi konsep Masuk brand image Tapi masuk brand image gitu ya Bener Karena Brand image nya ya itu sih Oh iya Iya malah masih 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 Oh iya tau Tata nya udah nambah mas gue? Belum Belum Masih 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 Kemarin lebih Sparky Sekarang Bener Rumah RW Dimana sih Di BM juga Apalagi Rekod sendiri Di Pindah-pindah tiga studio Sejauh ini Oh ada tamu sebenarnya Gaya Bu Oh iya Gepan Bu Nanti tinggal dipotong Nanti bisa dipotong ya Hanya air Sama RT Jadol Subangan Sama juga Hedupan RT Rekodnya dimana guys Untuk IP dan album Kalau terakhir ini Yang single di Rwyd di studionya GME Mas Rwyd ya Mas Rwyd ya Dramnya di 4wyd Dramnya 4wyd Lekaman Setelah drumnya, live linenya Mixing sekarang masuk di Mas Rwyd Terus Kalau Single sebelumnya yang tahun 2018 Itu di BM Yang Potong sejenak gitu ya Sama Featuring 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 Reindu Reindu sama Mas Jomis ya Mas Jomis itu Weekenders ya Itu juga ya Kalau kejolak album pertama itu di Serato Sebelumnya juga di Serato Oh Sama Mas Pepen Mas Jomis itu Mas Jari Mas Jari Mas Jari Mas Jari Mas Jari Mas Jari Bukan Mas Jari Sama Mas Jari Mas Jup students Mas Jari Mas Ambus Terus lobang-lobang plastik nih, dari tahun 2013 sampai sekarang nih Manggung paling jauh dimana? Waktu tur ya? Oh pernah tur juga ya? Di Malang Malang? Menurutnya contoh siasnya, gokil gak? Ya gak ada yang tau ya Belum, belum tau ya Mungkin setelah dilakukan musisi ini kan Misalnya Paling kita lebih ke Bukan gak mikirin masalah Pasar atau kita idealis sih Tapi lebih ke Gimana lagu yang keluar dari Inspirasi kita Wih, bahasanya angin Gimana lagu yang metu lah, pas kita bikin lagu gitu kan Metu nih ini, oh ya we Berarti pasar ada bonus ga sih? Pasar bonus, kalo misalnya lagu yang keluar itu ternyata Nyerempet dikit ke pasar yang lagi Happening sekarang ya Ya bonus berarti, tapi kalo engga ya ya we Bias gitu loh Iya iya Enagis sih iya bener ya? Iya iya sih Cuman kan tetep Apa ya, ada yang nyarinya beda juga Ada yang emang Karena pasarnya gini Pengen mau-meng Kita ngikutin pasar gitu Ada yang juga yang idealis banget Oh ada? Boleh gak gitu ada? Wah 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 Betul itu Ngomong, 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 ngomong Terima kasih.